Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat resirkulasi hari ini saya sedikit akan memperkenalkan sistem resirkulasi yang digunakan untuk lobster nah ini wadah-wadah lobster wadah apa ini disini cuma sistem ini digunakan untuk transit aja sistem sistem resirkulasi transit sementara dari hasil tangkapan yang kemudian nantinya mungkin beberapa hari kemudian baru dikirim ke pembeli ini lobsternya penggunaan sistem kesehatan ini protein smear menggunakan protein smear yang tidak gunakan yaitu protein smear dengan volume 2500 liter per jam atau penampungan untuk volume airnya yaitu 2500 liter yang tidak ada di dalam baku ini nah ini teman-teman tadi sebelum penggunaan sistem resirkulasi belum menggunakan protein smear ada beberapa ekor yang sudah ada mengalami kematian lumayan ini harganya terima kasih sahabat resirkulasi kesian terima kasih terima kasih selamat menikmati